Hai anak-anak, bagaimana kabar kalian? Tentunya semuanya sehat selalu ya Oke, hari ini kita akan belajar tematik tema 2, subtema 2 manfaat energi hari ini kita akan belajar pembelajaran 1 dan 2 materi apa saja yang akan kita belajari? yang pertama, bahasa Indonesia kita akan mempraktikkan dan menyajikan teks petunjuk yang kedua, IPA mengidentifikasi manfaat perubahan energi yang ketiga, IPS mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya yang keempat, kita akan belajar PPKN, menceritakan pengalaman melaksanakan hak dan kewajiban dan yang terakhir, kita akan belajar SBDB, yaitu menyanyikan lagu sesuai tempo dan tinggi rendah nada bahasa Indonesia mempraktikkan dan menyajikan teks petunjuk sekarang kita akan membahas teks petunjuk apa itu teks petunjuk? teks petunjuk adalah menjelaskan keterangan penggunaan suatu benda dengan tepat teks petunjuk biasanya juga berupa peringatan atau imbauan tertentu kepada pengguna teks petunjuk ini ditulis atau disusun secara berurutan dari langkah pertama sampai langkah terakhir jadi, teks petunjuk ini bermanfaat agar pengguna atau pemakai memahami cara atau langkah-langkah menggunakan atau melakukan sesuatu salah satu cara menghemat energi adalah menggunakan peralatan risik sesuai keperluan misalnya, kipas angin saat udara panas tahukah kamu cara menyalakan kipas angin? mari kita baca teks petunjuk penggunaan kipas angin berikut sekarang, kalian buka buku buku tema 4B di halaman 41 di situ ada petunjuk penggunaan kipas angin coba kalian perhatikan kemudian kalian praktikan perintah sesuai petunjuk penggunaan benda tersebut oke, kita akan membahasnya ya yang pertama colokkan staker angin pada step kontak yang kedua tekanlah salah satu tombol angka pada kipas angin nomor pada tombol menunjukkan kencang atau pelanya putaran baling-baling dan angin yang dihasilkan sebaliknya tekan tombol yang menghasilkan putaran pelan dahulu yang ketiga tekan tombol pemutar pada bagian belakang kepala kipas angin agar angin menyebar ke seluruh ruangan yang keempat jangan biarkan kipas angin menyala tanpa ada penggunanya karena watu sebut dapat menyebabkan listrik akan terbuang sia-sia yang kelima segera matikan tombol off atau angka 0 pada kipas angin yang keenam lepaskan staker pada stop kontak nah itu ada petunjuk penggunaan kipas angin sekarang coba kalian praktikan perintah tersebut sesuai petunjuk penggunaan benda tersebut kalian bisa membuat petunjuk penggunaan alat atau benda lain yang kamu ketahui kemudian kamu tuliskan langkah-langkah penggunaan alat tersebut dengan jelas oke berikutnya kita akan belajar IPA yaitu mengidentifikasi manfaat perubahan energi energi bersifat kekal apa artinya? artinya energi tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan jadi disini prinsip kekalan energi yaitu energi tidak dapat dihilangkan atau dimusnahkan tetapi dapat diubah menjadi bentuk energi lain energi hanya berubah bentuk dari satu bentuk ke bentuk lainnya oleh manusia energi diubah bentuknya untuk meringankan pekerjaan sehari-hari bentuk energi energi ini banyak sekali ya diantaranya yaitu energi kimia energi panas atau kalor energi cahaya energi listrik energi bunyi energi gerak atau kinetik energi magnet energi nuklir dan energi pegas energi dapat berubah menjadi bentuk energi lain coba kalian perhatikan gambar tersebut adalah gambar anak yang sedang menyalakan kipas angin tahukah kamu bentuk perubahan energi apa yang terjadi pada kipas angin gerakan baling-baling kipas angin menghasilkan angin angin yang dihasilkan kipas angin bermanfaat untuk menyejukkan ruangan ya jadi perubahan energi pada kipas angin berupa energi listrik yang diubah menjadi energi gerak alat elektronik yang kita gunakan sehari-hari memanfaatkan perubahan bentuk energi perubahan bentuk energi apa saja coba kalian perhatikan yang pertama energi listrik diubah menjadi energi panas contohnya yaitu setelika rice cooker oven komper listrik solder dan pecantok rambut yang kedua energi listrik diubah menjadi energi gerak contohnya kipas angin blender mixer mesin cuci yang ketiga energi listrik diubah menjadi energi cahaya contohnya lampu pijar lampu neon senter listrik dan tv yang keempat energi listrik diubah menjadi energi bunyi contohnya radio tv bel listrik dan gitar listrik yang kelima energi gerak diubah menjadi energi listrik contohnya dinamo sepeda aliran air untuk menggerakkan generator pembangkit listrik yang disebut PLTA yang keenam energi kimia diubah menjadi energi listrik contohnya baterai nah ini adalah gambar bermacam-macam baterai yang kedua aki yang ketujuh yaitu energi kimia diubah menjadi energi gerak contohnya bensin pada kendaraan bermontor batu bara pada kapal uap dan batu bara pada kereta uap yang keempat perubahan energi kimia menjadi energi cahaya contohnya lilin senter lampu petroma dan yang kesembilan adalah perubahan energi kimia menjadi energi panas contohnya kompor minyak tanah kompor gas dan makanan yaitu dari energi kimia yang kita makan ke hidup berubah menjadi panas yang dihasilkan tubuh kita dalam melakukan kegiatan sehari-hari kita tentunya memerlukan energi baik kegiatan yang menggunakan alat maupun kegiatan yang tidak menggunakan alat nah kalian perhatikan berikut ini adalah kegiatan sehari-hari yang memanfaatkan perubahan energi coba kalian perhatikan gambar yang pertama adalah bersepeda energi yang digunakan adalah energi kimia perubahan energi apa yaitu perubahan energi kimia menjadi energi gerak yang kedua adalah gambar menjemur ikan energi yang digunakan adalah sinar matahari perubahan energinya yaitu energi cahaya menjadi energi panas yang ketiga adalah kegiatan menyatelika pakaian energi yang digunakan adalah energi listrik perubahan energi yaitu perubahan energi listrik menjadi energi panas yang keempat adalah kegiatan seorang anak sedang bermain layang-layang energi yang digunakan adalah energi angin perubahan energi apa yaitu dari energi angin menjadi energi gerak yang kelima kegiatan membakar ikan energi yang digunakan adalah energi kimia perubahan energinya yaitu dari energi kimia menjadi energi panas nah sekarang kalian bisa sebutkan kegiatan apa saja yang biasanya kalian lakukan kemudian energi apa yang digunakan dan perubahan energi apa saja kalian bisa sebutkan nah sekarang kita akan belajar IPS mengidentifikasi sumber daya alam dan pemanfaatannya Indonesia memiliki kekayaan berupa sumber daya alam yang melimpah sebagian besar sumber daya alam tersebut merupakan penghasil energi yang bermanfaat bagi kehidupan sehari-hari laut Indonesia yang membentang luas menyimpan berbagai jenis tumbuhan dan hewan laut yang dapat dimanfaatkan sebagai sumber pangan berkisi tinggi selain itu tanah Indonesia yang subur membuat berbagai jenis tanaman dapat tumbuh dengan baik padi dan berbagai tanaman polo wijo menjadi sumber makanan pokok rempah-rempah seperti jengkeh merica jahe kayu manis kemiri dan kapulaga merupakan bahan makanan yang bermanfaat untuk kesehatan tubuh berikut adalah beberapa sumber daya alam yang ada di Indonesia serta daerah penghasil dan pemanfaatannya yang pertama sumber daya alam minyak bumi daerah penghasil yaitu babu irian barat pemanfaatan minyak bumi sebagai bahan bakar kendaraan dan pembangkit tenaga listrik yang kedua batu barang daerah penghasilnya bukit asam ombilin di daerah sumatera selatan serta sungai brau di kalimantan timur pemanfaatannya sebagai pembangkit tenaga listrik produksi besi dan baja bahan bakar pembuatan semen dan bahan bakar cair yang ketiga adalah gas alam daerah penghasil di pontang kalimantan timur di papua dan di diriau pemanfaatnya sebagai bahan bakar pembangkit listrik tenaga gas atau uap bahan bakar kendaraan bermontor seperti BBG dan NGF yang keempat adalah sumber daya alam pausit daerah penghasilnya di pulau Bintan Riau di Singkawang Kalimantan Tengah pemanfaatan yaitu sebagai bahan industri keramik logam kimia untuk membuat aluminium yaitu perabot rumah tangga yang kelima adalah emas daerah penghasilnya di Meulebo Aceh dan di Logas Riau Pemanfaatannya sebagai perhiasan standar keuangan di banyak negara dari nomor 1 sampai 5 ini adalah hasil tambang yang ada di Indonesia selain itu ada juga sumber daya alam lainnya yang ke-6 yaitu rumput laut daerah penghasilnya Sumeneb Madura pemanfaatan sebagai sumber makanan untuk pencegah kanker dan pengerobosan tulang yang ketujuh yaitu rotan daerah penghasil di katingan Kalimantan Tengah pemanfaatnya bahan baku mebel keracinan tangan untuk batangnya yang masih muda untuk sayuran yang ke-8 adalah kopi daerah penghasilnya di Gayu Aceh Tanggamus Lampung pemanfaatan mengurangi resiko diabetes seruk dan depresi yang ke-9 adalah cenggih cenggih adalah daerah penghasilnya Maluku dan Sulawesi Selatan Pemanfaatan meningkatkan kesehatan hati menjaga kesehatan tulang dan yang ke-10 sumber daya alam padi daerah penghasil Indramayu Jawa Barat dan Gerobokan Jawa Tengah pemanfaatannya padi sebagai sumber makanan pokok ini hanya beberapa sumber daya alam yang ada di Indonesia masih banyak sekali sumber daya alam lainnya Sekarang kita akan membahas PPKN menceritakan pengalaman melaksanakan hak dan kewajiban Air bersih merupakan kebutuhan primer manusia itulah sebabnya Peserikatan Bangsa-bangsa atau BBB menetapkan tanggal 22 Marus sebagai hari air sedunia dengan tujuan agar setiap orang di dunia menghargai pentingnya air terutama kesediaan air bersih air tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari tetapi dimanfaatkan juga untuk keperluan industri jumlah penduduk yang makin meningkat menyebabkan tingginya penggunaan air untuk kepentingan industri air air yang mulai tercemar oleh limbah industri semakin mengurangi persediaan air bersih sehingga sulit untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga kelangkaan air bersih juga dirasakan oleh masyarakat di beberapa daerah pedalaman terutama saat musim kemarau sekarang kalian bisa buka buku tema 4B kalian di halaman 49 disitu ada bacaan teks yang berjudul krisis air besi di Indonesia sekarang kalian bisa baca terlebih dahulu bacaan tersebut setelah kalian membaca bacaan tersebut maka kalian pasti akan tahu penyebab kelangkaan air besi dan cara mengatasinya nah disini ada beberapa penyebab kelangkaan air bersih di Indonesia dan tanggapan atau saran untuk mengatasi masalah tersebut untuk penyebabnya yang pertama yaitu polusi air kemudian saran untuk mengatasi masalah tersebut yaitu tidak membuang limbah dan sampah di sungai atau di laut penyebab yang kedua yaitu penggunaan air yang berlebihan tanggapan dan sarannya yaitu menggunakan air secukupnya penyebab yang ketiga yaitu pertambahan jumlah penduduk cara mengatasi masalah tersebut yaitu menggalakkan program keluarga berencana dan program transmigrasi penyebab yang keempat yaitu kerusakan sumber daya air saran untuk mengatasi masalah tersebut yaitu mengadakan reboisasi penyebab yang ketiga yaitu pengundulan hutan tanggapan dan saran untuk mengatasi masalah tersebut yaitu memberikan sanksi atau hukuman pada orang yang melakukan kegiatan tersebut setiap manusia memiliki hak untuk memanfaatkan air bersih akan tetapi kita juga memiliki kewajiban untuk menggunakan air bersih secara bijak nah disini ada beberapa hak dan kewajibannya haknya diantaranya yang pertama mendapatkan air bersih yang kedua setiap orang tidak terbatas umur maupun pangkat dalam kebebasan mengakses air bersih yang ketiga dapat menggunakan air sesuai kebutuhan misalnya untuk mandi mencuci iritasi yang keempat terhindar dari limbah-limbah maupun jet kimia lainnya yang dapat mencemari kebersihan air yang kelima mendapatkan harga yang pantas sesuai penggunaan air sekarang kewajibannya apa saja yang pertama cermat dalam menggunakan air untuk kebutuhan yang kedua menjaga kebersihan dan kemurnia sumber air yang ketiga menggunakan sesuai kebutuhan yang keempat memanfaatkan fungsi air untuk kebutuhan orang banyak tanpa merusak dan mencemari air dan yang kelima menjaga agar semua masyarakat dapat menggunakan untuk kebutuhan masing-masing oke kita akan belajar SPDP yaitu menyanyikan lagu sesuai tempo dan tinggi rendah nada sekarang kita akan belajar tempo tempo itu apa? tempo adalah tanda baca dalam musik yang berkaitan dengan cepat atau lambatnya lagu dinyanyikan atau dimainkan tempo itu ada bermacam-macam ya yang pertama tempo adagio yaitu lagu dinyanyikan dengan amat lambat yang kedua tempo lagu yaitu lagu dinyanyikan secara lambat dan lebar yang ketiga tempo lar hito yaitu lambat namun lebih cepat dibanding largo tempo maistoso khidmat khidmat agung dan mulia yang kelima tempo alegre yaitu lagu dinyanyikan dengan cepat hidup dan gembira yang keenam tempo alegreto artinya ringan hidup gembira dan sedikit lebih lambat dari alegre yang ketujuh tempo moderato artinya lagu dinyanyikan dengan tempo sedang yang kedelapan tempo presto artinya sangat cepat yang kesembilan tempo vivake artinya hidup gembira dan sedikit lebih lambat dari presto yang kesepuluh tempo prestisimo artinya amat sangat cepat yang kesebelas tempo dimartia artinya seperti orang berbaris yang kedua belas tempo konbio artinya lagu dinyanyikan dengan semangat penuh dengan semangat penuh atau bergelora nah misalnya ini adalah lagu-lagu perjuangan yang ketiga belas tempo konbravura artinya lagu dinyanyikan dengan gagah sekarang perhatikan dan dengarkan lagu menanam jagung ciptaan ibu sud setelah itu kalian bisa menyanyikan lagu tersebut dengan tempo dan tinggi rendah nada yang tepat kok kita bersama lalu Menanam jagung di kebun kita Ambil cangkulmu, ambil pangkulmu Kita bekerja tak jemur-jemur Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam Tanahnya longgar jagungku tanam Beri pupuk supaya subur Tanamkan benih dengan teratur Jagungnya besar, lebat buahnya Tentu berguna bagi semua Cangkul, cangkul, aku gembira Menanam jagung di kebun kita Ayo kawan kita bersama Menanam jagung di kebun kita Ambil cangkulmu, ambil pangkulmu Kita bekerja tak jemur-jemur Cangkul, cangkul, cangkul yang dalam Tanahnya longgar jagungku tanam Beri pupuk supaya subur Tanamkan benih dengan teratur Jagungnya besar, lebat buahnya Tentu berguna bagi semua Cangkul, 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 aku gembira Menanam jagung di kebun kita Pembelajaran kita sudah selesai Sekarang tugas kalian Mengajarkan ayo berlatih Di halaman 46, 47 Dan halaman 53 Kalian kerjakan sebisanya Untuk pertemuan berikutnya Kita akan membahas bersama-sama Sekian dahulu Pelajaran kita hari ini Tetap semangat Tetap jaga kesehatan Dan Tuhan Yesus memberkati Selamat menikmati